Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan kita di istana tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial cara isi ulang sendiri saldo watcher kavison menggunakan hp jadi teman teman gak perlu lepot pergi ke indomark dan semacamnya yang kita butuhkan disini adalah aplikasi paytrend dan sebelum menuju langkahnya pastikan lagi teman-teman sudah terdaftar di paytrend jika belum terdaftar silahkan daftar terlebih dahulu bisa melalui saya atau petra paytrend yang teman-teman kenal dan kita buka aplikasi paytrend nya kemudian jika sudah kita buka aplikasi paytrend nya akan muncul seperti ini tampilannya kita klik login di pojok kiri atas ini selanjutnya kita login disini menggunakan username dan kesandi kita masing-masing saya coba login terlebih dahulu ke akun saya kemudian pastikan terlebih dahulu bahwa saldo kita untuk mencukupi untuk melakukan pembelian pursa kavison ini kita masuk ke menu deposit dan kita cek terlebih dahulu saya akan mencukupi dan disini saldo saya ada seri 162.806 rupiah saya rasa ini cukup untuk melakukan pembelian 100.000 nanti saya mau beli 100.000 kemudian kita kembali lagi ke awal dan kita klik TV berbayar kemudian kita klik TV pra kavison kemudian kita masukkan nomor ID nya kemudian kita pilih disini nominal pembeliannya saya coba pilih yang 100.000 kemudian kita klik lanjutkan selanjutnya kita masukkan pin nya disini saya coba masukkan dan pembelian kavison sudah diproses kita tunggu kita klik oke aja dulu selanjutnya kita cek di menu history transaksi apakah pembeliannya sudah sukses atau belum disini statusnya masih tunda berarti belum sukses kita tunggu aja sampai sukses kita buka lagi aplikasi paytrend nya kemudian kita masuk ke menu history dan kita cek lagi apakah sudah sukses dan ini yang paling atas statusnya sudah berubah menjadi sukses itu artinya sudah pengisian pulsa kavison sudah sukses dan tinggal kita setting aja di receiver nya dan itu cara settingnya silahkan teman-teman lihat aja di tutorial lain itu tutorial kali ini saya rasa cukup sampai disini aja semoga bermanfaat jika ada saran atau pertanyaan silahkan berkomentar di bawah sampai jumpa di tutorial berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb